Apakah benar hobi pendakian gunung untuk outfit dari atas sampai bawah bisa sampai 20 juta? Bisa. Hal itu bisa. Terjadi dan mungkin. Dari atas sampai bawah 20 juta mungkin bahkan bisa lebih. Hai, kembali lagi dengan saya, Safi Sitindal. Kali ini saya ingin membahas tentang, apakah memang benar hobi pendakian gunung itu mahal? Beberapa kali saya melihat, maupun di Instagram, social media, ataupun di Google, banyak meme yang beredar bahwa hobi naik gunung itu sendiri mahal. Contoh yang paling sering beredar adalah, jadi di satu gambar mereka bikin gitu. Ada carrier, sepatu, jaket, segala macam. Harga sepatu aja udah 1 juta. Terus, jaketnya satu setengah, carrier mungkin 2 juta. Jadi kalau di total-total itu bisa 20 juta. Jadi mereka bilang, mohon kalau hobi pendakian gunung itu murah. Pada dasarnya mahal. Apakah hal itu benar? Bagaimana pendapat aku mengenai hal tersebut? Dari pendapat aku pribadi, mahal itu adalah relatif. Mahal itu adalah relatif. Tapi jika dikatakan, apakah benar hobi pendakian gunung untuk outfit dari atas sampai bawah bisa sampai 20 juta? Bisa. Hal itu bisa terjadi dan mungkin. Dari atas sampai bawah 20 juta mungkin bahkan bisa lebih. Pertanyaannya, apakah 20 juta itu sebanding? Atau kenapa sih orang mau pengen milih 20 juta? Dalam tanda kutip, untuk sebuah pendakian peralatan gunung. Karena saya sendiri juga lebih memilih barang-barang pendakian yang premium. Nah, pertama. Ketika saya membeli peralatan pendakian tersebut, hal saya pertama adalah karena safety. Kenapa safety? Karena di gunung sendiri kita harus bisa mengandalkan peralatan yang kita pakai berfungsi ketika sangat dibutuhkan apalegu atau emergency. Kenapa? Misalnya kita punya carrier. Carrier kita harus yakin carrier tersebut bisa diandalkan bahkan dalam keadaan sulit apapun. Jadi carrier itu jahitannya kuat dan tidak gampang lepas. Bayangkan jika carrier itu lepas pendaknya, ikatannya dalam perjalanan kita di Argo Puro. Hal itu sangat tidak nyaman sekali. Tentu itu tidak enak. Apalagi misalnya contoh sepatu yang solnya itu bisa mengangat pas di tengah jalan. Hal itu sangat ingin kita hindari. Jadi, bagi saya pribadi, lebih baik membeli barang sedikit lebih mahal, tapi saya yakin barang tersebut bisa diandalkan dalam keadaan sulit apapun, apalagi keadaan emergency. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, pastinya nyaman. Ya, tidak bohong. Karena fitur tambahan dari barang-barang tersebut bisa memberikan rasa nyaman. Misalnya, kaos fit dry. Jadi, kita baju bisa lebih hemat, lebih ringan, packing lebih kecil, sehingga kita bawa barang itu tidak berat-berat. Kita tahu naik gunung sendiri itu sudah berat. Nah, ketika kita punya baju yang lebih ringan, tentu bawahan kita lebih ringan. Bawahan lebih ringan, naik gunung lebih happy. Bisa foto-foto. Menghemat energi. Bagi saya itu adalah sesuatu kenyamanan yang tidak bisa dibeli untuk barang-barang yang lain. Saya tidak bilang untuk barang tertentu itu lebih. Saya tidak bilang bahwa untuk mendapatkan fitur yang sama, tidak ada barang yang lebih murah. ada, gitu. Dan kita tidak perlu khawatir. Jadi, itu adalah dua alasan utama kenapa saya lebih memilih barang-barang yang berkualitas. Karena sekali lagi, mahal itu relatif. Tapi, safety itu tidak bisa ditawar. Sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.